Nyai, mungkin untuk sidang hari ini, pembuktian saksi dari pihak sana bagaimana menangkapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkait sidang hari ini, karena nyai memang sengaja tidak berkenan hadir, membuat silakan dijawab selaku lir nyai Pak Adhika. Oh iya. Sidang hari ini adalah giriran tergugat menghadirkan bukti-bukti. Bukti-bukti surat, dokumen, maupun bukti-bukti saksi-saksi dia. Harus banyak dua orang. Kalau bukti-bukti surat itu dia menyajikan berupa foto cakaran di lengannya si Pak Adhika tergugat itu. Diklaim bahwa itu adalah kekerasan yang diperbuat oleh Buroro kepada Adhika. Namun itu sudah dibantah oleh nyai, tidak merasa bahwa itu hasil perbuatannya. Nyai menduga itu, dijawab secara detail sama beliau, itu menduga itu cakaran dari pihak teman sumnya, teman selingkuhannya. Karena banyak selingkuhannya yang terjadi pada saat beliau ini lagi hamil sampai setelah naiknya juga masih terjadi itu. Yang kedua adalah dia menyajikan saksi dua orang itu, Adhika Dugia sendiri dan karyawan bengkelnya ini. yang Adhika Dugia sendiri itu intinya menyatakan banyak tahun dari banyak tahunnya. Tahunnya justru menguntungkan pihak kami ya selaku pengungkat yang mengklaim bahwa si pengungkat ini sudah melaksanakan tahu jawabannya terhadap istri maupun anak-anaknya. Ini sultan-sultan ya, yang masih berusia 4 bulanan gitu kan. Yang mana menyatakan bahwa si Andre ini menurut adiknya ya. terkait perceraian dengan istri pertamanya yang menghasilkan 4 orang-anak kemudian menikah lagi untuk ikut 2 kalinya yang menghasilkan 2 orang-anak menyatakan bahwa bapaknya ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu kan meuntungkan kami itu. Sebelah kupungkukan. Terus yang kedua penyebab pertengkalan itu apa? Apakah beliau yang selingkuh atau si Andre yang selingkuh? Dia menyatakan bahwa bukan istrinya yang selingkuh. Tetapi menyatakan di WA siapa namanya WA Buroro ini yang selingkuh itu adalah si Pak Andre sendiri. Jadi itu aneh itu. Jadi seharusnya saksi tergugat itu mendukung bantan-bantannya pihak tergugat justru mendukung dalil-dalil menggugat. Dalil-dalil kami bahwa terjadi pertengahan keadaan keselingkuhan karena perbuatan kesumsi pihak. suaminya karena tidak tang jawabnya terhadap istrinya maupun anaknya baru sekian bulan itu. Demikian sikapnya. Jadi artinya terkait cakaran-cakaran itu menampik benar-benar ya? Itu kebohongan publik atau gimana bisa dihilang? Untuk lebih detailnya Buroro sendiri supaya bisa menjawab. Monggo Buroro. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah terkait tadi apa yang disampaikan yang bersangkutan itu tidak benar. Nah itu Nyai duga dia kan sering banget ya tidak pulang ya berkali-kali tidak pulang ke rumah berapa hari berapa hari gitu kan. Nah habis itu selalu terbukti di call register panggilan keluar itu juga Nyai sertakan di salah satu pemberkasan bukti kepada Nyai Mulia Hakim itu call registernya adalah ke beberapa wanita nomor teleponnya. Nomor teleponnya diganti berkali-kali dengan nama cowok Nyai hafal nomornya dan itu lagi dan itu lagi dan Nyai sudah menemukan ada dua alat bukti video pornoria dengan dua wanita. Nah jadi ada dua video wanitanya berbeda-beda. Nah kalau terkait cakara mungkin oleh beberapa wanita itu tidak tahu yang mana dia sendiri yang tahu. Terus pernah juga yang mirisnya ya ini tidak mengerti ya ini maksudnya yang bersangkutan apa sih mau pasosin Nyai berkali-kali ya ini tidak mengerti karena dia sudah muak dengan dengan kasus ini jadi lebih lama bukannya ada progres kebaikan manner yang dia tunjukkan ke Nyai perubahan sikap tapi ternyata malah lebih parah tapi ya dia ambil hikmah dia malah bersyukur pada Allah Allah telah membukakan mata Nyai kesini-kesininya lebih kelihatan jahatnya nah untuk yang terkait cakaran itu mungkin karena dia pernah dengan tenangnya dan bangganya malah bilang gini emang aku dulu kalau sama mantan siri mantan siriku suka tulisan terus mengapa hal yang menjijikan itu disampaikan ke Nyai nah mungkin bisa jadi ini diduga ya mungkin bisa jadi dia mau punya fantasi maaf seksualitas yang menyimpang dengan cakaran-cakaran itu mungkin mungkin nah mungkin bisa bisa jadi seperti itu nah itu juga karena Nyai sampai sekarang masih belum meski punya ternyata menikahi orang yang sama sekali ternyata kok saya gak kenal ternyata sifatnya jahat banget kayak gini dan ternyata mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang banyak banget menari menari telanjang juga dia sudah akui kan suka ada tarian-tarian telanjang yang dia lakukan di depan foto ibu da Nyai itu Nyai sangat sangat ini loh sangat terpukul sangat tersinggung belum lagi buku Yasin mamah Nyai dilempar gitu aja itu kan ayat secara Quran udah gitu covernya foto mama al-mahum lah kan dia sakit hati gak tau dia maksudnya apa gitu nah terus yang terkira ter kait dengan siram-siram ayat dia selalu menyudutkan Nyai dengan mistis padahal dia sendiri yang mistis kalau dia bilang Nyai juga datang ke tempat situ lah kamu yang menalin menalin ke dukun itu nah dia beberapa kali sering banget minta air untuk disiram-siram ke bengkel kalau dibilang itu air doa dari Habib gak itu dari dukun nah kalau air doa diminum dong apa yang disiram-siram supaya laris nah emangnya emangnya apa semen itu yang disiram-siram itu berupa semen dan tanah emang itu awus gak kan nah berarti kan ada unsur mistis nah sirik nah ini ini buktinya salah satunya yang dia sering ke tempat dukun itu percakapan siapa dan siapa ini percakapan antara Nyai dan dukunnya itu dan mirisnya lagi beberapa kali dia datang ke tempat dukun itu diantar sama selingkuhannya dengan si pelakor intinya apa intinya itu nah intinya adalah selamat sore pak kata karyawan saya di bengkel kemarin Andri sempat siram-siram air di bengkel ya gitu dia dateng kapan? sore terus sore pas apa pas kapan Nyai kan juga dateng gitu nah saya kasih air buat diminum dan disiram sebelum Nyai dateng terus datengnya sama siapa buat apa untuk tenang diantar oleh si pelakor itu nah sakit hati banget kan nah terus udah gitu saksi kami salah satunya adalah melihat langsung dia beberapa kali mengantar si selingkuhannya itu ke tempat bengkel deket rumah Nyai 3 hari sesudah melahirkan jadi sangat miris ya Nyai sakit banget kontraksi 12 jam pelahiran normal ternyata Nyai cuma diselingkuhin berkali-kali setiap ketahuan pasti minta maaf demi Allah gak akan diulang demi Allah gak akan diulang pasti ketahuan lagi dan itu tidak main-main ya video porno itu ada dua dan wanitanya berbeda-beda dan sudah diputar di hadapan majelis hakim dan saat diputar bukannya dia menunduk malu tapi dia mau senyum ini orang saiko ya ini orang serem gitu serem makanya itu kenapanya itu beberapa kali dalam kesempatan selalu di kawal oleh bodyguard-bodyguard ya karena yang kita hadepin itu orang gak bisa ditebak gitu saiko banget gitu dan kawin cerai empat kali terus udah gitu suka nari-nari telanjang udah gitu apa KDRT verbal-non-verbal saksinya tetangga-tetangga nyai udah dihadirkan di depan di cakap perempuan di cakap perempuan lain di cakap perempuan lain di cakap perempuan lain di cakap perempuan lain jahat banget nih dan lebih jahatnya lagi yang sangat miris ya dia ber dia amat sangat jarang menafkai nyai selama proses ini berlangsung seharusnya kan katanya sayang sama sultan tapi sepeser pun gak ada terus dia dia sempat bilang bulan apa gitu mentransfer nyai lu itu buat apa dulu buat kebutuhan bengkel nah kalau kebutuhan kebutuhan bengkel lu minus mas ada pun ada profit itu sedikit sekali untuk membiayai anak-anak yang lain dan nyai gak cuma sekali dua kali dari uang pribadi nyai transfer yang buat anak-anaknya buat mantan istri sirihnya yang disuabaya karena bayar kos-kosan aja gak mampu gitu nah jadi itu apa ya kebaikan-kebaikannya dibalas dengan tuba seperti ini terus udah gitu tadi di video yang disampaikan tadi dia preskon juga bilang oh dia bilang kalau istri keluar dari rumah gak ada kewajiban dia nafkai lah emang dia gak pernah nafkai dan siapa yang pergi ini rumah nyai maksudnya nyai ninggalin rumahnya sendiri kan gak mungkin yang pergi itu adalah dia dia pergi meninggalkan nyai untuk bertemu dan ber langsung WA gitu ya chatting komunikasi sama si pelakor itu nah kalau dia bilang itu mantan istri sirihnya yang udah diceraiin lah berarti malah zina dong udah diceraiin terus kumpul lagi berbuat mesung lagi karena ada videonya jelas-jelas udah gitu lebih mirisnya juga dia bilang dia ceraiin si wanita nakal ini karena ketahuan hidup sama bikers lain berarti ini anak-anak motor nah dan dia juga bilang dengan lantangnya bilang kenyai ini wanita nakal yang sering digilir sama bikers-bikers di komunitasku nah berarti yang lebih parah lagi dia gak punya apa ya dia gak punya gak punya harga diri sama sekali di sisi prietnya laki-laki di sisi tamu job ke sultan juga gak punya harga diri dia dia gak pernah kasih special pun kenyai dan itu juga gak apa-apa gak masalah buat nyai dan ini juga yang gak berhenti-berhentinya orang ini apa ya setelah merusak trauma-trauma nyai psikologi nyai dan dia dan juga gak pernah nafkai nyai maupun sultan bisa-bisanya ya ini harta anak satu-satunya pemberian dia pemberian yang bersangkutan yang ketika berantem dia menggendong sultan sambil mentak-mentak nyai maki-maki nyai terus sambil melakukan tindakan destruktif ini ditendang gitu sama dia sampai pecah ini semua udah pecah sebenarnya jadi ini mobil motor udah antur lebur aja masih mau diminta sama dia ini dilem dilem sama mas Agung tim nyai sebelumnya pecah terus ini juga bolong ini retak-retak terus kalau dilihat ini udah gak pesisi udah miring-miring gitu nah udah gak center nah harta anak satu-satunya mau diminta juga sama dia padahal di seluruh acara televisi ini sudah didikir dan udah pernah juga kita pajang di suatu event ekshibisif itu namanya Baby Sultan Motorcycle kok ya bisa seorang bapak yang katanya sayang yang katanya malah minta haasu anak bisa-bisa minta haasu anak tapi sepeser gak pernah ngasih dengan alasan nyai seorang istri yang keluar dari rumah tidak perlu dinafail emang dia gak pernah dia gak punya harga diri laki-laki gak punya harga diri tapi masih masih setiap kali interview di depan media mendalil-dalilkan dalil agama itu ngapain gitu terus udah gitu bersama timnya menyampaikan bahwa saksi dia ngomong tidak di setting apa adanya tapi kalau misalnya menjawab menjawab tidak tahu tidak tahu terus mengapa dihadirkan kan lucu saksi itu bertugas untuk memantakan dan membuktikan apa bantahan yang telah kita gugat nyai yang gugat nyai yang gugat itu berarti harus konsen dong nyai gugatnya dia KDRT verbal non-verbal amat dia selingkuh harusnya dibantah dengan saksi-saksi itu saksi-saksi itu gak ada gunanya berarti banyak yang gak tahu mbak yang bilang gak tahu malah itu menguntungkan bagi kita berarti hakim memikirkan oh iya benar ya berarti gugatan yang dilayangkan dari pihak kami itu benar semua dan tidak dibantah gitu tapi yang dia mempunyai resume sendiri malah malah gak nyambung ya sudah gak apa-apa tidak di setting padahal kalau mau tahu sampai semalam jam 12 malam ada saksi yang sebenarnya diminta-minta yang bersangkutan ngemis-ngemis sama orang ini orang ini karena segen sama nyai laporan sama nyai dan akhirnya tidak mau berkenan hadir gitu sampai jam 12 malam yang bersangkutan itu masih bingung pelimpungan cari saksi nah emang apa yang mau dibuktikan karena dia gak ada salah dan dan dugaan-dugaan yang gugatan kami semua sudah terbukti di pembuktian minggu lalu oleh saksi-saksi kami maupun dengan surat maupun dengan pembuktian surat tapi kalau untuk yang cakar-cakarnya itu kan nyai kan udah menampik nih itu untuk membuktikannya tuh membuktikannya bagaimana nah emang nyai tidak melakukan terus udah gitu tempoh hari juga ada ART yang kemarin sudah balik ke Lampung nanti nyai bisa panggil lagi membuktikan ya bahwa memang nyai tidak pernah mencakar gitu mungkin di cakar bisa jadi dari beberapa selingkuhannya itu dari pengakuan beliau pencakaran tersebut adalah terjadi ketika dia sedang menggendong sultan lalu nyai coba mengambil sultan apa benar seperti itu nyai? nah sekarang logikanya kalau misalnya ada seorang ibu mau gendong anaknya terus karena si bapaknya itu selalu ngomong menteriak-teriakin mamahnya udah ser istri tolol goblok peku terus nyai biarin gitu nyai biarin seorang anak mendengar ini nyai gak gak main-main loh tim saksi ahlinya itu dari psikolog anak dari konselor dari dokter juga nah ini menyatakan semuanya nanti ada disini tertuang nyai depresi nyai berat dan sangat trauma melihat atau bertemu dengan suami nah moso iya nyai biarin aja kan pasti nyai mau ngambil mana sini sultan nyai kasih asih udah mas diem gak usah teriak-teriak nah tapi tidak ada sama sekali nyai bertindak mencakar itu kalau nyai mau ngambil anaknya nyai mau melindungi anaknya ini orang ini orang ini orang psycho mentak-mentaknya di depan anak ini sayang dong kasihan udah gitu suka nendang-nendang motornya sultan ditendang-tendang sekarang udah rombeng mau diminta kan lucu gak punya rasa sayang masnya aja masih kecil aja miris mendengarnya gimana dia yang udah ya udah relatifly tua anak banyak kawin cerai sebenarnya harga tidak masalah kalau bagi nyai orang nyai aja alhamdulillah akhikas kemarin langsung hadiain dua mobil mewah buat sultan itu tidak ternilai harganya nah kalau nyai ditanya harga ini gak mau karena ini gak berharga sebenarnya cuman rasa sayang dia gak pernah kasih apa-apa dia punyanya mainan motor motor kecil ya sudah kalau buat sultan apalagi setiap pagi sultan duduk disini nyeh 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 sambil nyai bopong gitu mungkin ada kecurigaan dia lagi di titik nol dalam financial dan mau menjual ini karena oh itu orangnya mungkin ya tanya aja ke orangnya bisa jadi tapi ya miris sekali susu gak pernah ngasih kebutuhan gak pernah ngasih imunisasinya sultan itu yang pakai yang grade A ada step-stepnya kelas-kelasnya alhamdulillah selalu memberikan sultan yang terbaik dari sisi kesehatan vitamin imunisasi baju segala macem terus mainan-mainan terus sampai dengan kedua mobil mewah itu karena begitu saing dan nyaih sangat bersyukur kepada Allah salah satunya menggelar akikat kemarin rasa syukurnya kepada Allah dan itu juga pengakuan dia seolah-olah dia menjadi korban buktikan aja di pengadilan ternyata dia tidak buktikan bahwa di jakar oleh nyaih tidak ada bukti baik dari saksi maupun dari bukti-bukti dokumen seharusnya dia tadi kesempatannya dia tadi buktikan hadirkan saksi yang melihat menyaksikan bahwa nyaih menjakar si Pak Andri itu tapi kenapa dia menggunakan kesempatan itu untuk membuktikan klaimnya dia itu kan klaim itu malah menghadirkan saksi yang tidak tahu tidak tahu nyambung sama itu harusnya sahai yang tidak diperlukan datang itu terkait dia menjadi korban KDLT dari istrinya sendiri hadirkan tadi saksi tadi ketika dia ngomong gitu sambil nangis merau-raau gitu nanti kita nyaih kadoin rok kan dia gak pernah bisa ngasih apa-apa tuh ke anaknya nantinya kasihin hadiah rok kalau dia yuk aku bisa kakarmu gitu dan dia juga mengaku yang bicara air tadi ya air itu sebenarnya bengkelnya dia itu sebenarnya dia mengaku bahwa bengkelnya juga pesantren ada pesantrennya gitu jadi jadi bukan pure hanya bengkel tok gitu dan itu memang sering terjadi ada pengajian dan dia mengaku ada banyak kabar juga yang diundang kalau misalnya dia mengadain pengajian selama kenalnya gak ada pengajian gak pernah ngajak nyaih pengajian karena keuangan bengkel minus sewa bengkelnya juga minta uang kenyaih terus udah gitu ini apa namanya gaji-gaji karyawan juga semua dari uang nyaih pribadi kalaupun dari uang bengkel hanya sedikit dan tadi salah satu saksinya adalah Ivan itu tukang nyaih dulu tadi ditanyakan ke mas Ivan oleh Pak Andika bahwa gaji itu dari mana dari uang nyaih dari mana dari nyaih emang benar semuanya dari nyaih makanya kenapa membawa saksi kok begitu seharusnya mendukung bantahan dia malah mendukung nyaih mendukung bugatan nyaih oke berarti tadi poin besar bahwa dia mengaku menjadi korban keadaan RT tidak benar nyaih tidak benar tidak benar sini kenapa tadi tidak dibuktikan tadi soalnya dari maaf tadi dari pihak pengantinya ini membuktinya dengan bukti itu loh bukti ada gambar gitu dan chat saya jawab boleh kalau bukti ada goresan ini kacamata hukum itu bukti ada perbuatan akibat perbuatan tapi akibat perbuatan itu ada divisum divisum ini karena cakaran perempuan atau karena kena kecedrol dibagar atau karena jatuh karena apa ini kan harus panjang jadi tidak bisa semerta-merta langsung ini karena luka itu bekas cakaran dan itu kapan terjadinya itu panjang jadi ahli yang bisa menjelaskan itu kapan ini terjadi bekas luka itu apakah sebelum menerikahan atau dalam sebelum menerikahan terus yang kedua perlu dihadirkan bukti saksi saksi untuk membuktikan bahwa pelakunya sejadanya si nyai atau si perempuan sebelum ini ini sayang sekali tidak dihadirkan ahli-ahli itu tidak dihadirkan saksi fakta itu inilah ini akibat cakaran perempuan inilah saksi matanya yang melakukan ini adalah istrinya yaitu nyai itu tidak ada artinya itu kadang-kadang sayang sekali justru saksi-saksinya itu banyak tak taunya taunya ada adalah hanya tanggung jawab justru sama anak-anaknya si adiknya sendiri ada ada 6 anaknya itu dari 2 istri tak ada tanggung jawab terhadap ikut si ibunya semua terkait juga si siapa namanya si sultan ini anak hasil berklaim dari Pak Andri dengan nyai juga ya tak ada susu apa yang pesebutan bayi itu tidak ada support dari justru ironisnya adalah mainannya yang sudah mainnya si sultan bayi itu yang sudah diserahkan kepada anaknya mau ditarik kembali ya ini kan lucu lucu sekali gak banyak mengambil hasil anak karena sayang tapi kok yucur disakiti mainannya mau diambil kembali kan kasihan sultan tiba-tiba tidur di di apa namanya hampir tiap di motor gitu demikian nah kalau cakar itu memang akhirnya tidak bisa dibuktikan gitu kan tadi duga nya nyai kan dia sama cewek lain itu bisa jadi bahan malah jadi kekuatan buat nyai dia selingkuh kalau perselingkuhan udah terbukti ya karena nyai punya video porno dua video porno dengan dua wanita beda-beda wanitanya terus salah satu saksi kunci kami juga telah menerangka di depan hakim owner dari bengkel samping rumah nyai yang mana dua kali si pelakor itu datang sama antri dan dan memotong pada saat tiga hari setelah nyai lahiran sakit hati banget kan sakit banget dan dan setiap kali ketangguan baik chatting maupun telpon dia pasti diagapan terus minta maaf minta maaf janji gak akan diulang ternyata diulang lagi gitu terus kalau tadi yang disampaikan Pak Andika benar enam anak itu gak ada satupun yang ikut sama dia dan dibilang tanggung jawab gak ada tanggung jawabnya sekarang nyai nih ini baru fresh loh ya baru hangat ya seharusnya kan dia meng-cover citra dia image dia menjadi seorang Bapak yang baik dengan apa tidak perlu diminta karena rasa humanisme rasa rasa kemanusiaan sense of belong rasa ikut memiliki ini anak aku oh iya dia meskipun meskipun Alhamdulillah nyai diberikan rezeki dari Allah tapi anggap aja nyai gak ada rezeki anggap aja menurutkan medali nah kan ini owe-owe ini mau minum apa selama selama persidangan ini kan terus terang kan produksi asingnya agak menurun ya karena pikiran sampai stress udah gitu trauma yang disampaikan oleh dokter ini nah otomatiknya harus diimbangi dengan sufor nah itu kan berarti semua kebutuhan-kebutuhan sultan dan juga memang yang ngeberikan yang terbaik kalau misalnya buat buat dia terlalu tinggi ya itu salah-salah aja kalau baginya nilai segitu gak ada artinya ya karena yang selalu memberikan yang terbaik buat sultan tapi dari ini semua sultan sendiri merasakan dampaknya gak sih misalkan jadi kayak tadi susu berkurang atau sedikit demam seperti itu gak sih sultan Alhamdulillah sekarang sangat sehat tempoh hari oh iya dia selalu mengagung-agungkan sakit kuning hakimnya ketawa ya tadi ya Pak ya kalau bayi itu emang sakit kuning hitungan harian bayi itu usia harian newborn itu udah mayoritas emang sakit kuning karena kan baru lahir membutuhkan sinar matahari yang banyak membutuhkan asi yang banyak kalau misalnya mamanya produknya asinya belum banyak berarti harus ditunjang sufor itu aja simpelnya semua bayi mayoritas mengalami bayi Pak Andika juga mengalami bayinya Budesi juga mengalami jadi gak perlu dibesar-besarkan apa sih mau meng-create apa meng-create nyai ibu yang tidak baik enggak lah ibu yang tidak baik kok yang bayar opnam juga nyai persalinan nyai apa-apa nyai berarti apa harga diri gimannya cuman ini ya modati titi-titi doang ya itu kan lucu ya nah apa lagi apa namanya maaf nih untuk tadi dalam itu benar video yang nyai simpan itu yang bukti video itu yang perselingkuhan itu benar dia dengan dua orang wanita yang berbeda iya benar dan sudah diputar di depan yang mulia hakim memulia nyai saat ini yang tadi di awal kaget gak sih bahwa perjalanan pernikahan nyai akan seperti ini awal mengenalkan seperti apa nih oke sangat kaget sangat sedih sangat trauma makanya sampe punya tim dari behavior untuk merilis rasa sakit hatinya nyai rasa traumanya rasa depresinya di awal memangnya belum bisa menerima ya tapi lama-lama setelah beberapa kali terapi dan juga nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT nyai bertawakal berserah diri menyerahkan segala sesuatunya ke tangan Allah SWT yang pelan-pelan bisa bisa healing bisa mencoba menerima atas keadaan yang ada gitu cuman yang disayangkan adalah tambah hari tambah hari sikap dia tambah parah ya gitu jadi ya nyai malah bersyukur kepada Allah SWT nyai dibukakan matanya daripada kelamaan nyai lebih sakit hati lebih dibohongi lebih KDRT lagi sampai punya anak dua, tiga mungkin nyai tahan-tahanin malah jadi nanti fatal akibatnya karena dia berkali-kali ketika nyai nangis-nangis sampai sesek nafas sampai pakai oksigen dia malah tersenyum belum apa sih tujuannya mau lihat nyai gak ada dan dia pun udah sering banget serta-merta udah nah lu tenang aja kalau misalnya sampai lu mati tenang aja gue urus jenazah lu kayak gitu udah biasa mas jadi ngapain kalau ngomong pakai dalil-dalil agama gak usah sembunyi lagi deh dari gam dengan gamis berkedok gamis berkedok jenggot tapi kelakuan minas semua orang udah tahu mas mau apa lagi video-video porno ada pol register ada semua fakta ada orang menangnya juga ada video porno gak dibantah sama dia dan video porno juga gak dibantah sama dia orang itu jelas-jelas dia artinya berarti membenarkan membenarkan tadi nyai kesempatan dia dia malah senyum kok waktu diputer itu dia ngeheh gitu astaghfirullah dan kan serem ya mas makanya nyai gak mau belum siap buat ketemu nyai gak tahu ini orang mau ngapain tiba-tiba ditusuk gimana orang di depan di depan mediasi aja dia mengolok-olok mau ngaku kalau mengolok-olok saksinya Pak Andika di setelahnya persis beda berapa senti dia gak ngaku kan dia ngakunya bilang enggak aku cuma bilang I miss you enggak dia mengolok-olok nyai dengan bibirnya gitu nah waktu itu baru sekali terapi di BFS jadi belum bisa mengundi keleman diri nah kemarin waktu ketemu lagi di pesidangan dia mencoba memicu trauma lagi dengan apa dengan dia di depan hakim bilang pasukan hantu pasukan hantu buat apa mas ini orang jahat ini memang saiko takutnya gitu terus nah ini ini yang tadi resumen yang dari dokter ke tanggal 28 Oktober 2022 oleh dokter Diki dari Behaviors jadi instansinya adalah Behaviors menerangkan bahwa pasien di awal datang dengan kondisi tidak bersemangat takut dengan cuman takut dengan cuman takut ada tuduhan dulu bicara dulu oke tadi ada tuduhan apa tadi ada tuduhannya adalah tadi yang bersakutan bilang nyai histeris mungkin karena efek dari narkoba yang dulu-dulu Astagfirullah gak berhenti-berhenti ya kamu jahatin saya ya mas ya ini saya depresi saya trauma saya takut itu karena sikap kamu yang selalu kasar sama nyai selalu KDRT ngata-ngatain nyai dasar istitologo goblok-biko gak tahu diri gini lah yang gak tahu diri siapa yang lumpang hidup siapa terus abis itu nah ini ini buat menjelaskan jadi nyai dan tim Alhamdulillah ya sangat profesional dalam arti segala bantan dia kita ada buktinya dan ini tertulis dan dari seorang profesional yakni dokter nah disini depresinya adalah takut dan trauma menghadapi suami ini di garis garis bawahi terus gejala yang sering timbul akibat gangguan psikis tersebut lupa sakit kepala gangguan dan asam lambung terus abis itu karena dia mengungkit-mungkit tentang mungkin efek dari napsa nyai langsung beberapa kali tes urin tes urin hasil pemeriksaan urin lengkap dengan drugs of abuse adalah negatif untuk semua jenis baik tetra H metamin pamin poken dan lain sebagainya terus diagnosa kerja depresi berat makanya nyai sama sekali gak berkenan buat melihat mendengar suaranya pun nyai trauma gitu terus penata laksanaan ini adalah evaluasi psikologis assessment lanjutan dan perbaiki korat hidup dan olahraga nah di conclusionnya kesimpulannya adalah kondisi fisik normal kondisi psikis ditemukan masih ada trauma setelah melakukan beberapa psikis lagi pasien menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kesehatan diri baik fisik maupun psikis dan tolong di zoom tidak menunjukkan indikasi adanya dorongan untuk menggunakan nafsa kembali tertanggal 28 Oktober 2022 dokter Diki Trianda Behaviors Nyai ini kan permasalahan jadi itu dan dia fitnah semua ya ini nyai kan apa sih memuatkan nyai permasalahan dari nyai yang dulu sampai mamah meninggal aja nyai gak ini kan sampai saat ini gak ketemu gitu loh gak melihat jenazahnya kan kalau ya dan saat ini sampai ditimpa lagi dengan musibah seperti ini apa sih memuatkan nyai begini kuat banget oh nyai selalu mengevaluasi diri mengambil hikmah dan nyai dengan nyai bertawakal berserah diri kepada Allah SWT dan mengadunya berdoanya selalu kepada Allah SWT ini salah satu bukti Allah itu sayang sama nyai kalau kita dicoba kita diberikan ujian dan kita mampu melewatinya dengan baik tidak neko-neko berarti Allah insya Allah akan mengangkat derajat nyai gitu ini merupakan bukti Allah sayang sama nyai kalau Allah tidak sayang sama nyai Allah tidak negur nyai tidak di uji lagi nyai nah kekuatan yang terbesarnya adalah baby sultan nah ya karena baby sultan adalah anugerah terbesar prizler tidak terukur nilai harganya ini merupakan titipan dari Allah SWT yang harus menjaga menanggung jawab meskipun punya suami tidak bertanggung jawab bapaknya sendiri saja tidak bertanggung jawab tidak apa-apa Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan dari kezoliman-kezoliman yangnya alami yang tahan-tahanin ya sabar-sabarin Allah malah memberikan rezeki dari arah manapun dan Alhamdulillah senyumnya sultan lukanya sultan ketauannya sultan itu merupakan power terbesar bagi hidupnya oke mungkin juga beliau menyaksikan tayang ini apa yang ingin disampaikan oleh nyanyi emang live ini enggak live waktu itu kan di tv enggak enggak apa ya nyanyi gak omong soalnya kita ngomongnya gak nyambut apa yang mau disampaikan ke yang bersangkutan jika dia menonton apa yang ingin disampaikan ke beliau sebelum nah kalau bagi nyanyi seorang bapak itu harus tanggung jawab kepada anaknya kalau misalnya dia mau gak tanggung jawab sama sultan ya terserah itu nanti dosanya kepada Allah SWT cuma kalau bagi dari kami kami memang ada harus harus mengingatkan bahwa dia mau punya tanggung jawab pada sultan termasuk ada beberapa item yang belum bisa nyanyi sampaikan disini yang harus dia selesaikan tergidang ini gitu jadi tidak bisa serta-merta udah apa bohongin nyanyi udah selingkuhin nyanyi udah ngasarin nyanyi udah memperalat nyanyi memperdaya nyanyi sehingga nyanyi mau menikah dengan dia dengan segala sesuatunya uang nyanyi resepsi akat pengajian mahar sampai mahar juga uang nyanyi terus selama ini dia juga numpang hidup di rumah nyanyi terus abis itu setan-merta dia mau dada gitu aja gak ada tanggung jawab dia gak bisa ada beberapa item yang harus dia selesaikan terlebih dahulu kepadanya itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya nah satu hal lagi ya Alhamdulillah dengan adanya proses ini banyak sekali orang yang nge-DM nya yang ternyata korban dia ini salah satunya ini ditutup apa gak usah ada banyak sekali DM yang menyampaikan bahwa mereka adalah korban dari yang bersangkutan ini salah satunya dia nge-DM bilang Alhamdulillah ya kamu sadar roh Andre itu istrinya banyak banget roh anaknya aja banyak roh yang dari Bini Surabaya satu oh ini berarti orang lama korban lama karena sekarang dari istri Surabayanya ada dua nah yang disini tiga padahal sekarang ada empat jadi sebelum sebelum nikah sama Nyai yang di Jakarta dia punya anak empat berarti ini korban udah lama banget nih ini ini gak ngerespan karena tidak mau ngerespan satu-satu dan bukan korelasinya yangnya gak mau memperkeruh memperkeruh suasana hatinya terus ini juga belum lagi tuh si bla 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 kan dia masih suka tidur sama cemong kasihan kamu jangan sampai kena rayu dia lagi ya say sumpah aku kasihan lihat kamu dan baby sultan semoga kalian selalu semoga kalian selalu dijaga dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terus sebentar masih ada lanjutannya terus nah terus udah gitu saya orang yang sebelum kamu hadir pernah dimodusin dia tapi saya gak kena sama saya ketahuan semua kedoknya jadi gak bisa tipu-tipu saya terus bilang lagi anak-anaknya sebentar anak-anaknya terlantar semua gimana mungkin dia kasih naftah buat anak-anaknya hidupnya aja susah banyak sekali DM yang serupa seperti ini ini salah satunya dia ngirimnya kemarin dia ngirimnya kemarin di jam 16.22 jadi alhamdulillah jadi nyai melakukan tindakan yang tepat gak sempet jadi bukti gak sempet jadi bukti karena dia baru kemarin ini nge-DM-nya tapi mungkin ada rencana kepikiran gak rencana dia rencananya untuk membawa dia ke pengedingan sebagai saksi mungkin apa gitu kan udah lewat mas sesi sedang dari saksi kami udah lewat kalau misalnya kan dia jarang buka DM nih karena kan followernya banyak jadi gak mungkin yang buka satu-satu ini karena nyai iseng aja eh ternyata ada yang nge-DM gitu dan ternyata kemarin-kemarin masih ada yang nge-DM juga gitu oke terima kasih nyai bismillah jadi menanggapin apa yang disampaikan yang bersangkutan khususnya saksi yang dihadirkan dengan banyak statement yang tidak tahu padahal sangat tahu jadi adik beliau itu sangat tahu bahwa kami udah sangat sering berantem terbukti dari beberapa chat yang berkali-kali dan juga penyebabnya kan tadi dia bilang katanya gak tahu gak tahu berantem dan gak tahu penyebabnya gak tahu berantem dan gak tahu penyebabnya padahal sangat tahu jadi iya kak icadwain selalu biar sampai tua sama kakak bang Andrinya udah terakhir sama kakak dia gak nikah lagi kakak banyak yang sabar ya dan berdoa terus sama Allah kasih Allah kasih jalan ingat sultan aja kalau lagi berantem kak kasihan sultan soalnya pasti tahu aja gitu ke bang Andri gitu terus nah tapi kenapa akhir-akhir ini dia mudah bilang stress sejak ke GAP dengan telpon dengan si perempuan nakal itu Nah dia juga sampaikan kesini Dia sering sekali Pergi gak pulang Terlebih saatnya hamil tua ya Bukannya hamil tua dijagain Malah ditinggal-tinggal tuh sering banget Gak tau mungkin dia Mau menyalurkan Fantasi seksualnya yang aneh-aneh kali Atau gimana Terus Habis itu Biasa Kak itu Bang Andri cari pembelaan Karena bingung mau jawab apa Hanya bilang jawab telepon si Perempuan nakal itu Sabar ya Kak mudah-mudahan aja cepat sadar Emang harus dilabrak juga tuh Perempuan nakalnya Terus Bang Andri yang bingung Pas kemarin ada polisi Nah polisi itu Versinya yang bersangkutan Karena ada urusannya narkoba tuh Jahat banget kan Polisi itu nyai panggil Karena nyai ketakutan Sama yang bersangkutan Karena malamnya perang hebat Abis itu gak pulang Gak tau dia Kalau mau mancing-mancing perang hebat tuh Biar gak pulang kali ya Biar bisa Seringkuh sana sini Nah Setelah perang hebat Dia banting-banting ini Sampai pecah Ini kan nyai lem-lem Nah nyai ketakutan Pagi harinya Nyai panggil polisi Buat jagain rumahnya nih Sama dengan bodhika-bodhika kemarin Tapi kalau ini Bener-bener polisi Yang bertugas di Polres Jakarta Selatan Nah Tapi versinya dia Itu polisi Ada kaitannya Tentang narkoba Enggaknya itu datengin polisi Karena ketakutan sama dia Gitu Kepala dipulak balik sih Terus Jadi Nyai call ya Langsung ke polisinya Nah Emang harus dilaprak juga tuh Pempa nakalnya Kalau nyai labrak Harga dirinya jatuh Karena Wanita nakalnya Tidak sebanding dengan nyai Maaf ya Sudah berarti artinya Si saksi ini Tau banget Terjadi penerti kayaan Terus-menerus Dan penyebabnya karena Perempuan lain Nanti itu malah Adiknya sendiri yang bilang Kalau ke rumah mama Tanya Debbie aja Paling juga bohong Nah Adiknya tuh tau Kalau kakaknya tuh Suka bohong Boongin wanita Suka selingkuh sana-sini Itu tau Si adiknya yang tadi dihadirkan Itu tau Yang jadi saksi Nah Ini semuanya tau Malah Malah si dia sendiri Yang bilang Udah Kalau misalnya gak kuas sama Abang saya Pisah aja Gak apa-apa kak Gitu Ntar dulu yang dia ngomong ini Tuh Dia aja ngetawain tuh Alesan Alesan aja tuh Bang Andri Kocak Ngapain Debbie Teleponan sama cowoknya Gak bisa buka Bukain tuh Ada-ada aja Alesannya Bang Andri emang Kalau buaya mah Kalau Ica sih Mending udah gak sama Bang Andri aja tuh Apalagi kakak perempuan Punya bisa Apa-apa sendiri Mandiri buat apa Punya suami begitu Cuma Cuma Balik Cuma makan Hati aja Kalau masih sayang sama cinta Ica juga gak Itu gak penting Cuma intinya Suruh Pisah aja Ama Kalau udah gak kuat Ya pisah aja Gitu Dia sendiri yang bilang tuh adiknya Jadi poinnya Poinnya adalah Ya memang dia udah Sering Tau Nyai Berantem Tau si Yang bersangkutan sering tidak pulang Tau adiknya pelakor-pelakor itu Dan adiknya sendiri Yang tadi saksi Menertalakan Kakaknya Oh alesan Itu cuma alesannya aja Alesannya si Itu aja Kocak gitu Mencari-cari alesan Jadi ya saksi itu tadi Tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi Yang bener adalah ini Nah ini Ini fakta Terus sampai dengan Video porno juga Dia terkaget-kaget Terus jadi ya Berarti Yang tidak dibantas mantri Tidak dibantas Iya Dan adiknya bilang Berarti abang gak sadar-sadar ya Terkait video porno yang Diputar di depan Majelis Hakim itu Sekian detik itu Karena memang Dibasar Dan juga ternyata di atas Langsung di stop sama Majelis Lantas ditanya Majelis Itu saudara bukan Dijab sama si Andre itu Iya Tidak dibantas Nanti Nyai dapat videonya dari mana? Gini Jadi kalau dia Habis pergi selalu hapus-hapus ya Hapus semua yang perlu dihapus Cuman Nyai punya Cara Ada kode-kode untuk bisa ngembalikan Jadi Nyai bisa ngembalikan call register Terus udah gitu Nyai juga bisa ngembalikan video-video yang Yang dia udah hapus Kan ada di garbage Ada di sampah Dia lupa Dia lupa Karena buru-buru Ya Yaudah Alhamdulillah Ya Allah sayang sama Nyai Kalau terkait handphone Kita handphone Semuanya tahu password Dia boleh ngacak-ngacak handphone Nyai Nyai boleh lihat juga handphone dia Jadi Nyai ambil dia gak tahu Dan Nyai keep gitu sendiri ya Tahu Dia suka pegang handphone Nyai Dia juga suka pegang handphone dia Gitu Dan inti seharinya tidak seperti itu Inti seharinya Allah sayang sama Nyai Nyai bisa temuin video-video porno itu Oke Oke Sumpulan Terus nextnya Perusat jadi Sisa Buahkan sidang lagi Gitu Oke Siap Oke Thank you